Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat pagi untuk teman-teman semua yang berkenan untuk menyaksikan video ini. Semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi. Oke, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya ketika menggunakan sebuah platform untuk menulis ya. Jadi ini adalah video mengenai pengalaman saya menggunakan Curve Note. Jadi ini adalah sebuah platform untuk menulis ya khusus untuk artikel ilmiah. Jadi mungkin teman-teman sudah ada yang menggunakan. Jadi saya berbagi pengalaman di sini. Jujur saya baru memulai untuk memahami Curve Note ini dan baru belajar ya cara menggunakannya. Jadi mungkin jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Curve Note itu ada dua mekanisme. Ada yang free, ada yang berbayar. Nanti untuk yang berbayar silakan melihat di menu pricing ini ya. Jadi alamatnya itu ada di curvenote.com. Jadi ini adalah sebuah writing platform ya khusus untuk artikel-artikel yang bersifat ilmiah seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat ketika kita sudah buat akun seperti apa bentuknya. Jadi silakan nanti teman-teman membaca seperti apa itu Curve Note. Dan nanti di sini juga ada bisa terkonek gitu ya dengan Jupiter. Nanti kita coba pelajari juga Jupiter itu seperti apa ya. Jadi silakan teman-teman kunjungi curvenote.com. Kalau ingin berbayar silakan langsung buat akun. Mohon maaf jika gratis langsung buat akun. Tapi kalau berbayar silakan cek dulu di menu pricing ini. Oke jadi saya sudah mendaftar ya di Curve Note ini. Jadi ini adalah dashboard dari Curve Note yang saya dapatkan gitu. Jadi saya sudah mencoba membuat sebuah proyek gitu ya. Menulis artikelnya di template ini gitu. Jadi apakah mudah? Kita akan coba mungkin sebentar lagi ya. Jadi ini yang versi gratis. Mungkin fiturnya belum lengkap seperti yang versi berbayar. Jadi silakan bagi teman-teman yang gratis. Yang ingin menggunakan secara gratis silakan pakai yang versi gratisnya. Kalau yang berbayar silakan nanti cek di menu pricing tadi ya. Oke jadi kalau kita sudah mendaftar dan login nanti tampilannya akan seperti ini ya. Teman-teman nanti bisa lengkapi foto, edit profilenya dan seterusnya. Jadi saya sudah mendaftar sejak tanggal 8 Oktober kemarin. Jadi saya dapat info dari social media ya. Ada platform yang namanya Curve Note. Dan saya mencoba untuk bagaimana sih belajar menggunakan Curve Note ini. Nah seandainya kita mau membuat template baru ya. Dari Curve Note ini kita klik yang tanda plus ini. New project ya atau proyek baru. Kita klik. Nah di sini nanti akan ada template ya. Ada template yang bentuknya blank. Blank itu kosong sama sekali. Kemudian ada yang paper. Ada yang berupa report. Ada yang tesis. Ada yang textbook ya. Mohon maaf. Dan meeting notes seperti itu. Nah mungkin karena ini versi gratis mungkin template-nya masih sedikit ya. Tapi kalau teman-teman yang berbayar mungkin nanti template-nya bisa lebih banyak. Nah tujuan kita menggunakan yang Curve Note ini kan untuk menulis paper ya. Yang bersifat ilmiah. Jadi kita pilih yang paper seperti itu. Oke kita pilih yang paper. Kemudian kita pilih next. Nah proyek titelnya. Jadi silahkan teman-teman bisa isi secara umum atau apa namanya judulnya. Jadi untuk sementara saya isi proyek tiga gitu ya. Nah kemarin saya sudah sempat buat proyek satu dan dua gitu ya. Proyek tiga misalkan. Oke next. Nah jadi ini ada pilihan apakah teman-teman mau private. Private itu maksudnya teman-teman menyimpan sendiri template ini dan hanya bisa diberikan kepada penulis kolaborasi yang berkolaborasi dengan kita. Kemudian your documents will not be visible on the internet. Jadi kalau kita pilih private maka dokumen yang kita buat di Curve Note ini tidak akan ditampilkan di internet. Tapi ketika teman-teman memilih public, nah itu all your content is open, visible to anyone on the internet, and indexed by search engine. Nah saya belum pernah mencoba yang public ya. Mungkin nanti teman-teman yang ingin mencoba curvebook bisa pilih yang public gitu. Sebenarnya ini sama seperti waktu kita membuat pitching template itu ya. Ada pilihan untuk private apa public gitu ya. Nah jadi di sini mungkin karena masih proses menulis atau sedang melakukan pelitian dan mungkin ada revisi-revisi gitu ya kita pilih yang private dulu. Nanti kalau sudah siap untuk diterbitkan mungkin kita pilih public. Tapi di sini kan juga saya belum jelas ya hak ciptanya itu atau apa namanya mekanisme untuk public ini seperti apa. Nah ini juga belum saya pahami. Mungkin nanti akan saya coba cari ya di website-nya Curve Note. Tapi untuk sementara kita pilih yang private dulu ya. Oke kemudian create project ya. Oke nah ini tampilannya kita bisa menulis kutipan. Bahkan menulis rumusnya. Nah ini yang masih saya pelajari juga di Curve Note ini ya. Oke your project is ready. Go to project ya. Kita pilih go to project. Oke jadi ini adalah template dari yang tadi kita pilih ya. Jadi template-nya itu paper gitu ya. Nah kemudian di sini sudah dituliskan sebenarnya di sini kita bisa klik judulnya ya. Nah ini kita di sini bisa ketik judulnya gitu. Judul artikelnya teman-teman. Autornya sudah langsung kita. Date-nya juga bisa diganti jadi tanggal berapa. Kalau sekarang kan 22 Oktober ya. Seperti itu. Jadi ini bisa diganti menjadi 22 Oktober gitu. Oke kemudian di sini ada menu apa lagi? Option-nya ada link, ada delete article. Oke mungkin nanti kita pelajari lah. Kita lihat dulu secara umum ya. Jadi di sini sudah dituliskan, sudah diberikan template untuk judul. Kemudian abstrak, ada introduction. Nah di sini juga ada beberapa penjelasan apa yang harus kita tulis di introduction ini ya. Introduction, kemudian metodologi, ada metode satu. Di sini sudah berikan cara menulis rumusnya. Metode kedua mungkin yang teman-teman mungkin menggunakan kuantitatif gitu ya. Hasilnya ini gambar, tabel, diskusi, dan conclusion sama acknowledgements. Sebenarnya ini template secara umum ya untuk format artikel ilmiah. Mungkin teman-teman yang nanti kualitatif itu bisa mengikuti seperti itu formatnya seperti apa ya. Kemudian kalau kita klik bagian sini dan apa namanya di menu di sini ada yang bold, italic, underline. Kemudian ini ada yang, nah ini saya belum pahami ya ada kode ini. Ini saya juga belum pahami. Cuma yang menarik di sini ada insert, kemudian di sini ada question, block, kemudian ada citation. Nah misalnya kalau kita mau buat introduction gitu ya di sini, kemudian ada citation gitu. Nah site, nah ini. Site ini yang belum saya pahami ya bagaimana cara kita memasukkan citasinya di sini. Mungkin apa namanya teman-teman yang tahu mungkin bisa berikan saran ya dan masukkan di kolom komentar. Kalau tadi di awal itu sudah diberikan ya, saya cuma setelah ini apa yang harus diketik itu saya belum tahu juga ya. Karena saya masih belajar menggunakan apa namanya, curve note ini. Cuma di sini start typing to search through your links, reference, and citation gitu ya. Nah ini yang saya belum tahu. Kalau saya ketik sesuatu gitu, tidak ada juga ya. Caranya mencari ini seperti apa ya. Nah mungkin teman-teman yang pernah menggunakan bisa berikan saran di kolom komentar ya. Site, start typing to search through your links, reference, and citation. Apa ya? Tidak terlihat apa ya mungkin. Counting. Kemudian saya masukkan dua kurung. Ini belum saya paham ya bagaimana cara untuk mencitasi kalau kita ada kutipan seperti itu. Jadi di sini kita bisa menyusun secara umum dulu ada judulnya, kemudian ada abstractnya, ada introductionnya, kemudian ada metodologi. Jadi teman-teman, biasanya kalau di sini kan ada literatur review ya. Nah kita bisa buat aja langsung di sini set, atau misalkan di sini dua gitu ya. Type for comments or just start writing. Nah ini saya juga belum paham ya karena masih belajar menggunakan gitu. Oke di sini literatur review gitu misalkan ya. Kemudian di sini metodologi. Nah optionnya di sini saya juga belum paham bagaimana cara menggunakan ini ya. Nanti setelah ini saya akan coba-coba lagi. Mungkin di sini literatur review, nanti di sini nomor tiganya metodologi. Kemudian empatnya itu result and discussion gitu ya. Ini result, dia pisahkan sama discussionnya. Kemudian nanti di sini kan harus ada daftar pustaka juga ya. Di bawah sini, kemudian ada daftar pustaka seperti itu ya. Oke jadi karena ini saya juga masih belajar menggunakan Curve Note ini. Apa mungkin karena ini versi gratis ya. Jadi fiturnya mungkin belum lengkap atau seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang menggunakan versi berbayar. Nanti coba tuliskan di kolom komentar. Tapi di sini sudah ada beberapa rumus-rumus ya. Kalau kita klik. Oh di sini sudah ada rumus tadi ya. Tapi kalau kita di sini klik misalkan. Oh di sini sudah langsung ada coding untuk rumusnya ya. Oke jadi kan ini hasilnya. Kemudian kita klik di sini. Ini sudah ada rumusnya langsung nanti. Oke menarik ya. Cuma karena ini masih baru saya juga harus mesti belajar. Di sini ada equation block. Kalau kita taruh di sini. Kita tambah equation block. Oke. Oh berarti di sini harus kita tulis sendiri ya. Seperti ini. Ini mungkin integral ya berarti ya. Integral. Nah ini juga agak remit menulisnya mungkin untuk rumus ya. Oke nanti kita coba deh. Pelajari bagaimana cara menggunakan curve note ini. Jadi intinya saya juga baru belajar ya. Menggunakan curve note ini. Mungkin untuk teman-teman yang kuantitatif. Nanti bisa menggunakan equation block ini ya. Kemudian ada tabel juga yang saya masih bingung ini cara mensitasi ini ya. Karena saya berpikir karena ini mungkin apa masih gratis ya. Versi gratis akhirnya untuk fiturnya tidak lengkap. Kalau saya lihat ini fiturnya masih sebatas ini ya. Menu-menu yang di atas ini. Kemudian di sini ada save version. Mungkin ini bisa diedit di format Microsoft Word juga ya. Kalau kita save. Nanti saya belum mencoba. Nanti akan saya coba. Mungkin nanti video berikutnya saya akan kembali membahas curve note ini. Bagaimana cara menggunakannya. Mungkin saya akan mencari materi-materinya di YouTube atau di website resmi dari curve note. Terutama untuk menulis ini ya. Menarik untuk menulis rumus ini. Formula matematikanya. Dan juga permasalahan tadi adalah citasi ini. Jadi saya belum paham bagaimana cara menulis citasinya ya. Mampaknya itu ada video penjelasannya mungkin. Nah ini ada citation. Nah cuma di sini apa yang harus di klik ya. Karena kita tidak memahami apa yang harus di klik. Oke. Kemudian ini ada acknowledgement. Acknowledgement or section. Nah ini sudah saya belum paham ya. Apakah nanti akan langsung kelari ke bagian acknowledgement. Atau seperti apa. Oke. Jadi video ini hanya menceritakan pengalaman saya pertama kali ya menggunakan curve note. Sejujur saya juga masih belajar untuk mencari fitur-fiturnya. Memahami fitur-fiturnya. Dan mungkin nanti akan belajar bagaimana cara menggunakan curve note ini dari beberapa video yang ada di YouTube. Atau di materi yang ada langsung di laman resmi dari curve note.com ini ya. Jadi mungkin nanti teman-teman silakan mencoba curve note. Menyusun artikelnya. Dicoba-coba setiap fiturnya. Apakah nanti setelah kita save itu bisa masuk ke Microsoft Word ya. Sehingga kita bisa edit lagi di Microsoft Word. Kemudian kita bisa import lagi ke sini untuk kita edit. Nah itu belum saya coba. Oke. Jadi template-nya sudah cukup lengkap menurut saya. Tapi untuk beberapa jurnal dia harus disesuaikan lagi. Jadi kita bisa tulis secara umum di sini. Kemudian baru kita bisa edit lagi di Word seperti itu. Karena kalau saya lihat di sini kan kalimat utamanya adalah writing platform for science gitu ya. Kemudian ada connect to Jupiter. Nah mungkin nanti ini kita akan bahas ya. Nah jadi saya juga masih banyak kebingungan terkait dengan platform ini. Nampaknya ini sangat bagus untuk membantu kita dalam menulis artikel ilmiah. Tapi juga saya harus pelajari lagi terkait dengan bagaimana menggunakan Curve Note ini. Jadi silakan teman-teman yang ingin tertarik belajar Curve Note silakan mendaftar secara gratis. coba dan nanti beberapa komentar atau kritik dan saran mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya. Terutama untuk citasi tadi, formulasi matematisnya, dan apa namanya editing ini ya. Apakah kita bisa edit kembali di Microsoft Word. Nanti silakan teman-teman coba. Mungkin nanti akan ada banyak masalah. Nanti kita akan diskusikan di kolom komentar ya. Oke jadi demikian video terkait dengan sebuah platform untuk menulis ilmiah ya. Curve Note, Writing Platform for Science. Mungkin nanti akan saya baca beberapa materi di blognya atau di dokumennya. Kemudian ada di sini Curve Note for Technical Writing. Ada Jupiter Collaboration. Ada Professional Template. Nah kita akan coba baca yang lengkap apa itu Curve Note dan bagaimana cara menggunakannya. Oke mungkin demikian video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan sudut pandang baru ya. Dan videonya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menulis artikel ilmiah. Jadi terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat. Tuliskan saran, kritik, dan komentar ya di kolom komentar. Dan nanti kita akan belajar bersama-sama terkait dengan menggunakan Curve Note ini. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan disebarkan kepada teman-teman yang lain. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.